Kita bahas mengenai ilmu hormon endokrinologi dalam MCQ CBTK-NBPD Nomor 1 ditanya hasil lab Perempuan yang 55 tahun kurus bekerja semuanya ke kebun saat bekerja terjatuh Sehingga dibawa ke UGD di rumah sakit Pada pemeriksaan radiologis terdapat fraktur kompresi tulang belakang Dengan nungis sudah tidak mendapat hit lagi 5 tahun yang lalu Jadi ini termasuk osteoporosis tipe posmenopause Itu kadar kalsium plasmanya rendah Jadi selain ada osteoporosis itu selain posmenopause Ada juga yang tipe senilis Tipe senilis itu kalau lebih dari 70 tahun Sementara pada pasien ini masih 55 tahun Ini usia posmenopause Nomor 2 ditanya tindakan Laki-laki 35 tahun keluhan sejak 10 hari lalu Leher makin Terasa besar, terasa tercekik waktu tidur Ini dirasa sangat mengganggu reka medik Dikertanya bahwa pasien dapat PTU inisial 6 minggu sebelumnya Jadi harus dikurangi PTU tambah lipotiroxin Diagnosisnya karena ini pasien mengalami tirotoxikosis Jadi itu follow up Jadi 6 minggu inisial harus terus menerus Maksimal 4 sampai 6 minggu Nomor 3 ini ditanya diagnosis Perempuan 34 tahun 3 tahun menderita asma Sejak usia 7 tahun Sejak 1 tahun terakhir pasien Sering mengkonsumsi tablet hijau kecil 3 kali per hari Kemungkinan ini Prednisone Steroid Ya kemungkinan ini dapat mengurangi sesatnya Sejak 1 bulan terakhir pasien merasakan Adanya lemah badan Tugur pertama Adanya lemah Bertambah gemuk ya Bertambah di muka Pemvis ini ada Moonvis Hipertensi Obesitas sentral Stree alpicans Jadi kemungkinan adalah Sindrom Kassin Jadi kita harus test dengan High dose Dexah 8 mg Kalau low dose itu 6 mg Kalau Edison itu Hipotiroid Hipoadrenal Kassin sindrom itu Hipertison Ada Kassin tipe ACTH dependent Dan ACTH independent Independent itu DCNS Sehingga ada gangguan di Hipotalamus Jadi Kita Testnya itu pertama Dari low dose Low DST dulu Low DST Cek ya Positif atau negatif Kalau positif Lanjut ke high dose Kalau high dose Nanti akan ada Cushing disease Dan Ectopic Ectopic Periksa high dose Periksa high dose Kalau high dose Desi metal suppression test Cortisol masih Naik Itu Ectopic Adrenal Kalau dia Jadi kita periksa CT scan Paru Abdomen pelvis Kalau dia turun Makanya Cushing disease Jadi Pituitary Oke nomor 4 Ini ditanya Lab Periksaan lab Untuk tahu Status fungsi tiroid Perempuan 35 tahun Datang ke rumah sakit Ada benjuran di leher Bagian depan Membesar Sudah sejak 1 tahun yang lalu Pada periksaan Dapat Index Wind Index Wind ini 22 Ini Khas untuk Graves Jadi Simptomnya Positif Jadi kita periksa T4 Bebas Jika Tidak ada Kejala Baru kita periksa Tiroid Stimulating Hormone Oke nomor 5 Ini ditanya Manfaat Pemeriksaan sidik Jadi Sidik kelenjar Tiroid Manfaatnya Apa Perempuan 40 tahun Berobat Ke tempat Praktek saudara Dengan keluhan Baru Dibar Banyak Keringat Sejak Koronomi 1 Bulan Yang lalu Lab Menunjukkan Hormone T4 Bebas Tinggi TSH Sensitive Randa Saudara Kemudian Menujuk Pasien Untuk Memeriksa Sidik Kelenjar Tiroid Jadi Untuk Benilai Fungsi Kelenjar Tiroid Karena Diagnosis Tiro Toxic Oke Nomor 6 Ditanya Tindakan Awal Laki Laki 14 Tahun Dibawa Di rumah Sakit Dan Sesak Napas Arisa Fisik Tambah Sakit Berat Kompos Mentis Bb 44 Kg Tinggi Badan 165 cm TTV Dalam Batas Normal Bau Napas Seperti Buah Peton Habis 11,6 Lab Euclosis 9600 Trampus Stres Normal Odeum Cretinin COT CPT GDS Tinggi Ini Kemungkinan KAD Karena KAD Jadi Harus Turunkan Gula Darah Dan Rehidrasi Nomor 7 Ini Tanya Diagnosis Perempuan 40 tahun Datang ke Praktik Dokter Umum Dengan Keluhan Sering Gemetar Pasan Sering Berdebar Banyak Keringat Dan Makin Kurus Makan Banyak Kurus Makan Banyak Pasan Mengeluh Terganggu Menulis Atau Memegang Cangkir Kemungkinan Ini Akibat Tremor 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 Halus Kedua Tangan Termasuk Penyakit Hipertiroid Kalau Parkinson Parkinson Ini Hanya Tremor Oke Nomor 8 Ditanya Manajemen Perempuan 40 tahun Mengeluhkan Benjolan Di leher Sejak 2 hari Lalu Perasaan Berdebar Dan Berkeringat Jadi Dignosis Tiro Toxic Kita berikan Propyl Tioracil 3x100 Miligram Sekali Sehari Oke Nomor 9 Ditanya Target ABA1C Laki-laki 68 tahun Datang Puskesmas Kontrol Pengobatan Di diagnos DMT Padua Sejak 15 tahun Yang lalu Mendapat Terapi Suntikan Insulin Basal Glykazit 1x80 Miligram Arcar Bause 2x50 Miligram Sehari Selama 8 Tahun Rewat Penyakit Gagal Jantung Dan Dislipidemi Tanda Vital Dalam Bas Normal Target ABA1C Jadi Harus 6-7% Terapi Pasien Ini Dengan 2 Oral Glykazit Dan Kerbos Itu 2 Oral Dan 1 Insulin Basal Oke Nomor 10 Ditanya Pemeriksaan Lanjutan Akhir-laki 58 tahun Datang Ke Poli Untuk Kontrol Pasien Adalah Penderita DM 10 tahun Lalu Pemvis Tidak Ada Kelayanan BB 65 Kilogram TB 167 cm Obes IMT Ada Ureum 20mg Kreatinan 1,5 Ini Kemungkinan Necropathy Diabetic Jadi Kita Tes Clearance Kreatinan Normal Naik Sedikit Necropathy Diabetic Oke Nomor 11 Ini Tanya Terapi Laki-laki 14 tahun Diantar Ayahnya Karena Keluhan Lemah Seharian Ini Muntah Tanpa Darah Nyari Perut Ada Pasien Di DMSDM Sejak 5 Tahun Baris Sudah Ambil 9 Tahun Terapi Insulin Selama Tetapi Selama 3 hari Ini Belakang insulin Distop Sendiri Karena Apotek Katanya Habis Pasien Lemas Pips Banyak Bagaimana Fisik Ada Ada Cepat Dan Dalam Ini Kusmal Kemudian Heart Rate 110 Kali Perunit 20 Molde BN Lab Ini Ada GDS Yang meningkat Kemudian Gangguan Elektronid Asidosis Metabolik Jadi Kita Restrati Awalnya Dengan Rehidrasi Dengan NACL 0,9% KCL 25 MEC 4 jam Tunda Insulin Karena Biknar Itu Bikkarbonat Diberikan Jika pH Kurang dari 6,8 Dan Pasien Ini Masih Hipokalemi Oke Nomor 13 Ini Ditanya Terapi Perempuan 46 tahun Sesak Dan patuh Pasien Mengelakuin Penurunan Berat Badan Walau Makan Banyak Sering Berdebar Berkeringat Tidak Menyukai Tempat Panas Lab Epi Tiroid T4 Itu 48 Mikrogram FT3 48 Nanogram TSH 0,04 Jadi Pasien Grip Disis Tirok Toxicosis Kita Berikan Metimazole Dan Perperanolom Oke Nomor 14 Diagnosis Perempuan 34 tahun Asthma Sejak 7 tahun Ini Kasus yang sama Dengan Soal sebelumnya Tadi Diberikan Ternison Tubuh Bertambah Lemah Tapi Bertambah Gemuk Dibuka Pemvis Adanya Moon V Cipotensi Obesitas Central Stree Rubra Abdomen Pada High Dose Lixa Metasum Supply Sentase Dapat Cortisol Pagi Menjadi Rendah Jadi Ini Termasuk Casing Disease Oke Nomor 15 Ini Diagnosis Laki-laki 25 tahun Keluang kemaluan Berukuran Kecil Keluang Disertai Suara Seperti Perempuan Rambut Kemaluan Komis Dan Jengkot Tidak Tumbuh Namun Pak Disertai Bayudara Membesar Ini Termasuk Kasus Sindrom Kleinefelter Yaitu Dengan Gangguan Chromosom 47 XXY Kalau Sindrom Hipogonadism Itu Hipo Sedikit Gonad Itu Kelenjar Hormon Klamin Sindrom Edward Trisomy 18 Chromosom Tubuh Turner Itu 45 XO Sinrom Jacob Itu Gangguan Seperti Preman Kemudian Ada juga Patau Patau Itu Trisomy 13 Jadi Jacob Itu Impulsif Nomor 16 Penyebab Keluhan Pasien Datang Menjualan Di leher Ikut Bergerak Saat Menelan Bekeringat Banyak Tremor Halus Exoctalmus Lomadat Gurus Meskipun Makan Banyak Iasid Di kepertensi 140 Per 90 Nanti 110 Per Menit Ini Termasuk Tirotoxicosis Nomor 17 Ditanya Faktor Risiko Laki-laki 58 Tahun Datang Kepala Klinik Untuk Berkonsultasi Istri Mengatakan Bahwa Ia Sering Mengorok Saat Tidur Dari Hipertensi 10 Tahun Lalu Jangan Kontrol Purnisa Fisik Tinggi Badan 160 Centibeter Badan 52 Kilogram Tekanan Darah 160 Per 100 Di 80 Per Menit RR 61 Per Menit Suhu Afebris Lep Kolesterol Total 320 Miligram Per Desiliter Tergis 160 Miligram Per Desiliter LDL 308 Pasien Mempunyai Rewid Kecelakaan 20 Tahun Yang Lalu Jadi Ini Obesitas Karena Tekanan Darah Menurut JNC 8 Hipertensi Stage 2 Stage 2 Menurut JNC 8 Dan Rewid Trauma Ini Menunjukkan Adanya Imobilisasi Oke Nomor 18 Ini Tentang Penyempat Kasus Laki Laki 30 Tahun Datang Ke Pasien Keluan Berca Putih Di Dinding Mulut Sejak 5 Hari Yang Lalu Rulani Sertai Luka Yang Sangat Perih Tidak Nyaman Pasien Kita Menderita Sindrom Nefrotik Dan Sering Mendapatkan Pengobatan Pasien Lalu Seorang Perokok Satu Bulan Terakhir Menasakan Adanya Lemah Badan Tubuh Bertambah Jadi Lemah Adanya Lemah Badan Tubuh Pertama Gemuk Terutama Di Muka Dari Pemeriksaan Fisik Adanya Membun Face Hipertensi Obesitas Sentral Setri Albican Pemeriksaan Keraukan Mulut Dapatkan Infeksi Candida Jadi Penyebab Yang paling Mungkin Penggunaan Kortikosteroid Jangka Panjang Biasanya Itu Pernison Yang Tampil Hijau Yang Nomor 19 Saya Dintanya Tata Laksana Akhir 49 Tahun Datang Dengan Keluansa Makin Kurus Sering Kencing Sejak Satu Bulan Ibu Pasien Menyandang D.M Kandasan Fisik Tekan Tinggi Badan 150 cm Berat Badan 80 Kilogram Termasuk IMT Obeset GDP 90 Miligram Per Siliter Gula darah 2 jam Postprandial 160 Miligram Per Siliter Jadi Ini Termasuk Prediabetes Kita Berikan Diet Dan Olahraga 3-4 Kali Per Minggu Karena Gula darah Puasa Pasien Itu Normal 90 Miligram Oke 20 Ini Patu Mekanisme Ditanya Patu Mekanisme Kejang Perempuan 26 Tahun Keluang Kaku Dan Kejang Satu Jam Terakhir Sebulan Sebelumnya Pasien Ada Tiroidektomi Per Tiroidektomi Adalah Tegener 110 Per 80 60 20 35 6 Termasuk Defisien Parthormon Kejadian Kejadian Ini Iatrogenic Para Tiroid Terbuang Saat Tiroidektomi 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 Tiroidektomi